Ia jawab Yos sambil menatap layar ponselnya karena ada pesan dari karyawannya di toko Yos pun keluar untuk membelikan Hana pompa Dia lalu menemui Aras dan Aska di luar sebelum pergi Wash, beli pompa dekat sini di mana ya? Aku disuruh beli pompa biar asinya Hana cepat keluar Ucap Yos Di mana ya? Aras mengingat-ingat di mana tempat untuk membeli pompa Di dekat sini ada om tadi aku lihat Di toko yang jual ondardil sepeda pasti punya Celetuk Aska Toko sepeda? Tanya Aras dan Yos bersamaan Lalu keduanya tertawa bersama kencang sekali Kok malah ketawa? Heran Jawab Aska yang belum berpengalaman Season 2 Bab ke-112 Yos sangat bersyukur dengan rezeki yaitu seorang anak yang lahir sehat Tanpa kurang suatu apapun Walau tadinya dia sempat takut karena trauma di masa lalu sampai dia harus pingsan Tapi ternyata semua berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun Yos rela meski dia harus begadang menjaga anak dan istrinya Tapi dia beruntung memiliki anak perempuan yang sudah besar dan mandiri seperti keke yang bisa membantunya Saat Hana dan Nia sudah pulang ke rumah Yos dan keke pun berbagi tugas Mereka berdua bergantian untuk mengurus rumah dan Hana Lalu gimana kalau keke kuliah dan Yos harus ke toko? Yos yang harus mengalah karena Yos lebih fleksibel Yos harus berada di rumah selama keke kuliah dan kalau sudah pulang Gantian Yos yang pergi ke toko Begitu seterusnya agar Hana dan Nia ada yang menemani di rumah Kak, kamu capek, nak Tanya Hana saat keke duduk di samping tempat tidurnya Dia terlihat terkantuk-kantuk Gak maa, mama butuh apa? Tanya keke Dia berusaha membuka matanya lebar-lebar untuk menghilangkan kantuknya Enggak, gak butuh apa-apa Kalau mau apa-apa kan mama bisa ambil sendiri Mama udah gak sakit kok Sekarang operasi sesar itu cepat sembuhnya Ke, beda sama zaman dulu Jadi kamu gak usah khawatir Jangan gitu maa, meski mama udah bisa jalan sendiri Tetap saja harus hati-hati maa Jangan terlalu banyak gerak dan kecapean ya maa Papa bisa marah sama aku Ucap keke Siapa yang marah, ke? Emang papa pernah marah-marah? Celetuk Yos yang kebetulan baru saja mau masuk ke dalam kamar Dan kebetulan juga mendengar perbincangan antara Hana dan keke Eh papa, ngagetin aja Ucap keke Keke biar istirahat Pa, dia pasti kecapean tadi seharian kuliah Ucap Hana yang kasihan melihat keke Ya mamamu benar Kak, kamu istirahat aja dulu Kan udah ada papa disini Ucap Yos Yaudah deh kalau pada maksa Tapi kalau nanti Nia bangun Panggil aku ya ma Aku gak tidur kok Cuma rebahan aja Kan gak boleh tidur sehabis asyar Ucap keke yang sekarang berat sekali untuk jauh-jauh dari adik bayinya Ya nanti mama panggil Udah sana kalau mau rebahan Ucap Hana Setelah keke keluar Yos baru saja ingat Dia ingin membicarakan masalah warung sebelah keke Yang sudah tutup selama seminggu Warung ini harus dibuka lagi secepatnya Agar tidak kehilangan pelanggan Ma, papa lupa mau ngomongin soal warung sama keke Dia harus buka warung lagi, ma Ucap Yos Ya papa benar Mama juga tadi kepikiran begitu Tapi siapa yang mau bantuin keke Mama belum bisa bantu dia sementara ini Ucap Hana Malam harinya Yos dan Hana membicarakan masalah ini pada keke Karena sudah satu minggu keke tidak jualan karena menemani Hana Hana kasihan melihat keke yang terlihat capek tapi tidak pernah mengeluh Kek, kamu gak pengen jualan lagi? Tanya Hana Pengen, ma Tapi mama masih butuh aku di rumah Kasihan kalau mama ditinggal sama adik bayi Jawab keke Gak apa-apakah, mama udah kuat kok Gak usah mikirin mama Sebelak itu bisnis kamu Salah satu dari mimpi yang pengen punya usaha sendiri Pengen jadi bos untuk diri sendiri Jadi lakukanlah dengan serius Kalau kelamaan tutup nanti pelangganmu bisa kabur Ucap Hana Kamu harus cari karyawan Kamu harus cari karyawan Kek, gak bisa kalau sendiri Kamu pasti kualahan Masalah rumah, nanti papa akan cari at saja Biar mama fokus dengan dia Dan kamu fokus dengan kuliah dan usahamu Papa lihat kamu kecapean Kek Ucap Yos Ya sudah pa, kalau memang begitu yang terbaik Aku ikut aja Ucap keke Dia lalu berpikir Siapa yang kira-kira mau membantunya di warung Minta tolong Aras kali ya Mau buat nyariin art Karyawannya kan banyak Pasti ada infolah barangkali tetangga-tetangga mereka ada Yang mau kerja jadi art kita Ucap Yos Ya pa, sekalian aku pa Minta tolong cariin yang mau bantuin aku di warung Ucap keke Ya nanti papa coba ngomong ke Aras Karyawan Aras kan banyak yang warga dekat sini Kalau karyawan papa banyakan jauh Tapi nanti dicoba juga lah Siapa aja yang mau dan cocok Ucap Yos Kesokan harinya Yos menemui Aras Untuk meminta bantuan mencarikan art untuknya Sekaligus karyawan untuk membantu keke di warung sebelak Rush, aku bisa minta tolong gak cariin art buat bantuin Hana di rumah Terus juga untuk bantu keke di warung sebelak Ucap Yos yang siang itu sengaja datang ke pabrik untuk menemui Aras Maaf Yos, gua bukan agen penyalur art Jawab Aras sambil bercanda Serius, gua gak lagi bercanda Bisakah? Santai kenapa sih, Yos? Gampang Insyaallah nanti aku tanyain ke anak-anak Minum dulu Kayaknya lu haus tuh Ucap Aras Nawarin si nawarin Terus minumnya mana? Dari tadi tuh meja juga kosong gak ada isinya Ucap Yos Minum angin Hehehe Bentar-bentar aku ambilin minum dulu Aras lalu berdiri dan mengambil air mineral gelas yang selalu tersedia di dalam pabrik Lalu dia berikan pada Yos Alhamdulillah segar Ucap Yos Emang udah minum? Belum Hahaha dasar lo Yos Bentar aku masuk dulu Mau nanya anak-anak yang bisa nyariin art buat lo Ucap Aras Dia lalu masuk lagi ke dalam pabrik untuk bertanya pada karyawannya Beberapa saat kemudian Aras keluar Gimana? Tanya Yos Nanti kalau pulang dicariin Yos Paling besok baru bisa kasih info Tenang aja Di kota besar kayak sini itu banyak orang butuh kerjaan Jadi insyaallah dapatlah Ucap Aras Amin Semoga aja secepatnya Kasian keke Dia kelihatan capek banget Udah kuliah Masih juga ngurusin kerjaan rumah Dan bantuin Hana ngurus bayi Sekarang aja warung sebelaknya udah tutup seminggu Kalau buka pun dia gak ada yang bantuin Belum ada karyawan juga Ya juga ya Semoga cepat dapatlah Aku juga nyari art nanti kalau Naura mendekati lahiran Sekarang sih masih diandil sama Aska dan Azura Tapi kalau mereka udah kuliah nanti Tentu saja tidak bisa Assalamualaikum Ucap Azura dari luar Dia turun di depan pintu pagar Sedangkan Aska langsung masuk memarkirkan motornya Waalaikumsalam Gimana udah dapat Tanya Aras Belum ya Ternyata nyari kerjaan itu gak gampang ya ya Ucap Azura Udah ngerasain kan Nyapa-apa Besok coba lagi Biar kalian pengalaman nyari kerja Ucap Aras Kalian berdua lagi nyari kerja Tanya Yos Ya om Iseng-iseng lah daripada nganggur Kuliah juga masih lama Ucap Azura Gimana kalau kerja di tempat kekaja Bantu keke di warung sebelah Paskan dua orang Kamu sama Aska bisa bantu keke dulu di warung Iya ya om Saya mau Ucap Azura semangat Maaf aku gak bisa Om Ucap Aska Ayolah dek Kapan lagi kita dapat kesempatan kerja Malah enak bisa kerja di warung kak-kak Selain deket dari rumah juga kita udah kenal sama bosnya Enggak kak Ucap Aska dengan wajah cemberut Ayolah dek Please Ayo kamu aja Kapan lagi dapat kesempatan kayak gini Nanti kayak cerita FTV bos sebelak cantik itu Jodohku Hei 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 Ucap Aras yang senang sekali menggoda Aska Season 2 bab ke-113 Karena desakan dari sang kakak dan kedua orang tuanya Aska akhirnya mau bekerja di warung sebelah keke Karena kekebutuh karyawan secepatnya Dan kebetulan dia juga sedang menganggur sambil menunggu kuliahnya dimulai Ingat ya Aska Disana kamu kerja Jangan suka curi-curi pandang Pesan Aras sebelum Aska berangkat bekerja Ya ya tenang aja Jawab Aska Sebenarnya berat untuk Aska bekerja di warung keke Tapi siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menjaga gadis itu di warung Karena sekarang Yos tidak bisa ikut menjaga di warung Setidaknya ada laki-laki yang bisa diandalkan Yaitu kamu Jadi jangan mengecewakan bosmu Kerja yang benar Cari pengalaman sebanyak-banyaknya Karena nanti kuliah Ayah sudah tidak memberimu uang saku lagi Ngerti kan? Ucap Aras yang memang sudah menyepakati hal ini dengan anak-anaknya Iya ya siap Aku akan cari uang saku sendiri Sesuai yang kita bicarakan tempuh hari Jawab Aska Bagus Udah sana jalan Jangan sampai terlambat Sebelum jam buka kamu harus sudah sampai di sana Bantuin kekebersihin warung Nata-nata warung Ucap Aras lagi Ya ya Udah ya Aku berangkat dulu Kalau ayah bicara terus Kapan aku berangkat ya? Aku bisa terlambat dan diomelin sama keke ya? Ucap Aska Aku udah siap Ucap Azura yang sudah siap berangkat Aska Ingat ya nak Di sana kamu bekerja Harus jaga diri Jaga pandangan ya nak Pesan Nata-nata Pesan Nata-nata Pesan Nata-nata Iya bunda Tenang aja Aku akan selalu ingat pesan bunda Udah belum Ada yang mau diomongin lagi Kalau udah kita mau berangkat dulu ya Bun Ucap Aska Ya sudah nak Hati-hati ya Ucap Naura Kedua anaknya pun langsung pergi dengan mengendarai motor Naura menatap keduanya yang lama-lama menghilang dari pandangan Tak terasa waktu cepat berlalu Kedua anaknya sudah lulus SMA Dan sekarang mereka sedang belajar untuk bekerja dengan orang lain Ada rasa khawatir akan Aska yang nantinya akan sering berdua dengan keke yang dia tahu Kalau Aska memang menaruh hati dengan keke Bunda khawatir Ya Ucap Naura sebelum masuk ke dalam rumah Kamu harus percaya pada anak kita Kasih mereka kepercayaan Bun Mereka sudah tahu batasannya Karena kita selalu mengingatkan mereka Biar Allah yang menjaganya Kita mendoakan saja Ucap Aras Sambil merangkul istrinya masuk ke dalam rumah Sesekali dia usap perut Naura yang sudah kelihatan membesar Sebelum buka Aska dan Azura sudah sampai di warung keke Tapi sayangnya mereka kalah cepat dengan keke Yang ternyata sudah sampai di warung lebih dulu Keke sedang menyapu saat mereka datang Assalamualaikum kak ke Teriak Azura dari luar Eh waalaikumsalam Kalian udah datang Ayo masuk bantuin aku bersih-bersih nih Harusnya tadi pagi aku bersihin dulu Soalnya udah seminggu gak kesini Tapi tadi aku gak sempat Karena kuliah lagi Ucap keke Sini biar aku aja yang nyapu Kamu kerjain yang lain aja Ucap Aska Yaudah nih Keke menyerahkan sapu pada Aska Dia lalu ke belakang Untuk mencuci kain lap Aku bersihin apa, kak? Tanya Azura Bersihin dapur ya Azura Kompornya dilap lapen Ini lapnya Aku mau ngeringin peralatan makan Yang udah aku cuci tak Ucap keke Oke siap kak Jawab Azura Mereka bertiga tampak semangat Mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing Semua bertanggung jawab dengan tugasnya Sampai hampir setengah jam Akhirnya selesai juga pekerjaan mereka Belum jualan aja udah capek ya Ucap keke sambil tersenyum Terus kita ngapain lagi, kak? Tanya Aska Kamu tirainya, As Terus tulisan cross itu dibalik jadi open Aku udah share ke IG dan group chat Kalau kita open jam 4 sore Alhamdulillah pas jam 4 kita bisa open Ucap keke Aska langsung ke depan mengikuti perintah keke Dia membuka tirai dan dan membalik tulisan close jadi open Lalu ketiganya di dalam menunggu pembeli datang Sambil menunggu Ada saja yang dikerjakan keke Sampai Aska heran Karena keke orangnya gak bisa diem Dia berusaha mengoptimalkan waktu senggang yang dia punya Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia Melihat keke yang tidak bisa diem Sebagai karyawan Dia pun melakukan hal yang sama Karena sumkan sendiri Dia menata yang sekiranya perlu ditata Kakak, akhirnya buka juga Ucap seorang pembeli yang baru saja masuk ke dalam warung keke Eh iya maaf Mamaku habis melahirkan Jadi aku bantuin mama dulu Maaf ya kalau tutupnya lama Ucap keke kepada pembelinya Udah kangen banget pengen nyeblah kak Yaudah ayo buruan ambil Mau pesan apa? Oke aku ambil dulu Pembeli itu lalu memilih isian sebelak yang dia suka Aska mengamati apa yang dilakukan oleh keke Bukan karena terpesona Tapi untuk belajar Bagaimana cara keke menanggapi para pelanggannya Memang sebaik dan serama itu keke di depan para pelanggannya Mbak kemana aja sih? Udah lama gak buka? Kesel banget tiap kesini gak pernah buka Untung aja ini saya lewat sini Jadi tau kalau buka Teriak seorang ibu-ibu dari depan pintu Turun dari motor dia langsung ngomel-ngomel Eh iya bu maaf ya Mama saya habis melahirkan Bu jadi saya belum bisa jualan Dan nyari karyawan juga Soalnya mama dan papa kak Udah gak bisa bantu disini Ucap keke dengan ramah Meski pelanggan di depannya ini Memasang wajah jutek Pantesan tutup terus Baudah segede ini masih punya adik bayi Harusnya jangan mau mbak Apa gak malu? Gak bu Saya malah senang Ayo silahkan diambil bu Saya buatkan sebelaknya Ucap keke mengalihkan pembicaraan Agar si ibu tidak mengajaknya ngobrol terus Dia lalu ke dapur membuatkan sebelak untuk pelanggannya Tugas kami apalagi kak-kak? Tanya Azura Oh iya Azura Kamu jaga meja kasir ya? Kamu bisa kan? Aku sungkan pegang uang orang lain Kak Gak apa-apa jurah Aku percaya sama kamu Kok? Kalau ada yang kurang tinggal aku pecat aja Ucap keke bercanda Ya Allah tiganya Gak-gak bercanda Udah sana jagain dulu Nanti aku ajarin bikin sebelak juga Jadi besok-besok kita bisa gantian masaknya Ucap keke sambil memasak sebelak Terus aku apa? Tanya Aska Kamu nanti yang nganterin dan manggil nama pelanggan ya As Aduh Ucap Aska Dia khawatir akan ada nama aneh-aneh lagi yang nanti dia panggil Setelah sebelak ada yang udah matang Aska mengantarnya ke pelanggan karena masih sepi Jadi lebih baik dia mengantar langsung daripada memanggil Saat itu ada sepeda motor yang berhenti di depan warung Aska langsung keluar saat melihat seseorang yang dia kenal baru melepas helmnya Hei, kok kamu bisa sampai sini? Tanya Aska Assalamualaikum Kamu Yo Kau